Halo sahabat gamers eh disini saya bakal kasih tahu penjelasan sedikit secara detail ya yang mana semua stick gamepad baik itu generasi generasi pertama kedua merek apapun itu bisa kalian connect connectkan untuk emulator karena dia sistemnya itu direct input temen-temen disini kita pakai IPG generasi kedua juga bisa kok dengan tekan dan home tapi kalau yang generasi pertama itu tekannya home aja tiga detik atau stick X3 S6 itu tekan home aja tiga detik konekin langsung tanpa perlu di tekan tombol seperti itu juga bisa sih sebenarnya nah disini untuk chipset Kirin Snapdragon Exynos sama Mediatek sama tutornya nggak ada beda karena itu kan sistemnya direct ya direct input dari aplikasinya yang sudah support stick seperti itu jadi kalian enggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga enggak perlu beli stick yang mahal juga enggak masalah temen-temen ya tergantung kualitas saja sih kalau harganya tinggi Oke disini kita bakal cobain main game PS1 kebetulan untuk game favorit saya dulu waktu kecil dan itu mungkin jarang orang yang main ya karena itu gamenya game Australia temen-temen ya Oke kita langsung coba dulu ya temen-temen konekin aja kalau direct play sticknya tekan direct home di lampu empat eh nomor tiga tapi kalau sticknya model lama itu enggak perlu tinggal tekan aja homenya tiga detik di sini kita gunakan Huawei MatePad versi 10,4 ya kita coba konekin bluetooth dulu oke udah konek ya so sekarang kita langsung main tanpa perlu settingan lagi temen-temen tinggal saya buka emulatornya disini saya pakai Dark Station karena ini paling stabil di di apa di Huawei saya temen-temen seperti itu disini sudah ada gamenya saya langsung masuk aja nih nah oke kenapa ada tombol ya Oh iya dikarenakan ini baru setting sticknya baru ini ya maksudnya saya biasa pakai 9156 ini karena saya coba 9128 temen-temen buka setting dulu ya kalau kalian pakainya Dark Station setting controller lalu disini controller tipenya analog controller ya udah touchscreen touchscreen controller view itu non jangan dipakai terus kita tinggal pilih eh udah sih kayaknya kontrol mappingnya kayaknya udah udah masuk ya udah udah sekarang kita coba langsung aja play oh iya ini kayaknya sudah sudah ada ya kita langsung aja sih temen-temen ya karena temen-temen nggak perlu setting lagi coba 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 mana pengaturannya load state kita pakai quicksave aja tuh cepet sudah langsung masuk nah itu kenapa semua emulator itu bisa langsung masuk ke dalam menggunakan stick yang kalian gunakan ya merek apapun tuh bisa temen-temen tanpa harus kalian apa eh mode direct play atau mode yang lain tuh nggak nggak perlu ya termasuk merek merek rexus sekalipun temen-temen Apex juga bisa temen-temen ya dipakai nah yang jadi masalah kalau kalian pakai stick PS4 itu nggak bisa karena dia beda-beda sistemnya ya terus stick PS3 juga nggak bisa bisa si stick PS3 kalau HP kalian itu Sony dan ha sistemnya udah atau HP Android merek lain tapi sistemnya udah di root ya karena kita harus nyimpen physical address dari MAC address dari sticknya temen-temen atau Bluetooth addressnya seperti itu temen-temen ya Oke ini game favorit saya dulu itu teknomek temen-temen ya ceritanya bagus banget dan luar biasa lagi mas satu ini oke temen-temen eh kalau kalian masih punya pertanyaan tentang eh cara gunain stick di emulator itu kayaknya sudah sering saya bahas di video sebelumnya kalaupun masih punya pertanyaan komentar di bawah ya khusus yang penggunaan stick emulator sebutin stick kalian apa dan masalahnya apa nanti kita bantu jawab langsung oke temen-temen sampai ketemu di next video semoga ini bermanfaat bye bye hai 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 Terima kasih.